Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Pripat Marga dan Irjez Pasijepik mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Adisak Kraison dan Nur Hakim, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Adil San Maringa. Pada menit ke-12, Soni Nordi yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melambung di atas Mister Gawang. Dan pada menit ke-21, Eberbesar yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Suhaimi Husin. Dan pada menit ke-36, Rashid yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya jarak jauhnya masih melenceng tipis ke samping gawang. Kendaki kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor kosong-kosong pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-48, Eberbesar mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih menceng ke samping gawang. Dan tepat pada menit ke-54, Pripat Marga berhasil mencetak gol, dan membawa Bali United unggul 1-0 untuk sementara atas tereng Janu FC.